Terima kasih sudah klik channel ini Jangan lupa klik and subscribe Jangan lewatkan video-video saya yang lainnya Tetap di channel Om Gaijin Selamat menikmati Enjoy Ini guys Ini pak-pak sortirnya itu seperti ini Mulai dari Ukuran Dari semua ukuran ada Vaksa tidak ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dari semua ukuran ada Tiga dari yang kecil-kecil juga ada Itu kalau dipindahkan ini apa mas? Itu mas, karorolas di sini Gede dari sini Oh tidak Jadi di nanti di Jimbo KB Oke, jadi nanti disamakan ukurannya ya Ini nanti ikannya diambil semua Ini untuk mendapatkan FCR dan kualitas lele yang bagus Ini caranya seperti ini Harus telaten ya pokoknya Kalau untuk Bidaya lele itu Wah Masih nih guys Satu nih Ini 150 perak nih 300 rupiah nih Masih nih Habisi diselamatkan nih Jadi saman kok nyortirin yang kayaknya ini mas ya? Oke Oke Kasok Fitula Sewu Fitula Sewu Fitula Sewu Tetabar ukur Lima, enam Terus setelah satu bulan disortir gitu ya Dicari yang 12 sisi 12 14 sisi 14 gitu mas ya Disamakan ya ini guys ini proses sortirnya seperti ini guys ini ada yang ukur biru mas ini mas, jadi yang bisa dikasih dikasihkan ke sini, ini untuk khusus 12, 12 itu maksudnya 12, sekilo 12 itu ukurannya sejum 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 sejak seri terlunjuk ya pokoknya itu ukur 12 jadi untuk mendapatkan FCR yang bagus harus telahkan seperti ini ini guys yang ada untuk lele ya 12 ini tadi dari berapa kolam? semua ini mas satu kolam ya mas dari tiga kolam yang tiga kolam gak ya mas oh ini guys jadi tiga kolam tadi itu disatuin jadi satu disini untuk disortir semuanya berarti nebarnya kemarin ano mas ya? bareng mas ya oh gitu guys jadi kolam yang disana itu kemarin nebarnya semuanya bareng nah terus ini setelah satu bulan di jaring semuanya diayak jadi nanti yang ingin kok diayak dari perang ukuran mas? ingin kok mas? nah ini belum tau guys nanti diayak jadi berapa ukuran nanti belum tau cuma yang penting itu nanti ikannya diambil semuanya terus dikasihkan ke di sini nih ini keramba-keramba kecil-kecil seperti ini untuk diayak seperti omnya ini yang 12 yang 12 lah katanya 12 gitu itu itu ayakan untuk 12 ayakan untuk 14 nanti juga ada ini ayakannya seperti ini guys banyak guys aku sedikit gak ah ini 9 ah ini 12 ini 12 ini 12 ada kodenya tuh disitu ada 12 ini 9 oh 9 maksudnya 9 cm ini guys mungkin ya ini 12 cm mungkin ya ini 12 cm mungkin ya karena aku jarang pakai sistem yang begini-begini jadi gak tau 12 nah ini ayakannya banyak banget kira-kira ini ada yang satu jempol lah satu jempol saya masuk ini ini gak tau ukur berapa ini ini ada tulisan 12 ini satu jari telunjuk saya masuk ini nanti dijadikan berapa ukuran mas? disorter berapa ukuran mas? manut ikan oh manut ikan oh iya oh iya oh iya manut ikannya ini belum tau ini belum tau ini masih angga ngurusi perangkulam ini ini yang menurunkan manut ikan ini 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 Oke guys ini prosesnya guys Ini ayakan ukur bukan mas? 12 cm 12 cm itu maksudnya 12 cm Oh 12 cm guys bener guys 12 cm Ini nanti yang ukurannya dibawah 12 cm dia akan keluar dari ayakan itu guys 5 cm 6 cm 6 cm 6 cm 7 cm 8 cm 8 cm 9 cm 9 cm digedaknya langsung panen jadi gitu guys jadi setelah satu bulan ini dia telah melakukan pengayakan setelah itu sudah sampai pembesaran kalau gini jadinya FCRnya pasti ketemu ini tidak ada ikan yang skislo isi 7, 8, 9, 10 itu jarang jadi nanti kalau ukur skislo isi 7 ya isi 7 semuanya jadinya gitu ya super pelatih nih harusnya guys selamat menikmati 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 ternyata tetep manual ya seharusnya ya pakai jaring pakai jaring tapi was waktu panen saja Jadi kalau untuk ikan yang proses itu masih pakai manual pakai ayakan ayakan-ayakan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau ada yang tanya nanti apakah nggak ada yang mati ya pasti 1-2 ekor pasti ada yang mati ya karena ini untuk dua belas dua belas! Terima kasih telah menonton! 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 Taweng ini masuk di mas? Durenan? Durenan enggak ya! Gundang! Gundang! Taweng! Kampungan! Taweng! Taweng! Gundang! Taweng! Kalau mau main mau belajar ke sini! Ini industri lele Terbesar Di Indonesia Kampung lele Kampung lele guys Biasa mas ya Daerah Taweng per hari Ngeluarnya ikan berapa ton mas 6 ton Lebih ya 6 ton ya Juragannya banyak ya Ini baru 1 juragan ya Ini semen melok Pak Suyot Baru 1 juragan ini 10 ton Baru 1 juragan Jadi kalau kemarin ada yang bilang Ngapusi bro Main kesini guys Nanti saya kenalin sama juragan-juragannya Juragannya banyak nih juragan lele semua Kampung lele Tulung agung Ini baru 1 juragan Kulamnya udah ratusan nih Juragannya tadi yang ada di bilik sana Di rumah sana tau Nah ini diayak lagi guys Ini diayak lagi Ke ukur Ini ukur berapa mas? 9 9 Nah oke guys Nah tadi dari Ini Ikan ini kan Ikan dari 3 kolam Diambil yang ukur 12 Nah setelah diambil yang ukur 12 Terus diambil Ukur 9 9 itu maksudnya 9 cm ya 9 cm guys Nah ini proses pengayakan ukur 9 cm Nah diambil yang ukur 9 cm Lalu dikasihkan kesini Nanti Yang paling Kanan ini nanti Ini khusus untuk ukur 9 cm Ini khusus untuk ukur 9 cm Nah ini diayak lagi nih Ya mungkin gak hanya 9 cm aja ya Nanti yang Mungkin ada ukuran-ukuran lainnya ya Pokoknya hari ini full shorter Full proses shorter Kalian lihat sampai akhir Supaya gak penasaran Gimana mas Proses sortirnya Ini aku kasih tau nih Proses sortirnya seperti ini Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 keramba Mungkin ini dijadikan jadi 6 ukuran ya Nah itu dari yang ukur 12 Nah ini Ini yang ukur 12 Nah terus diambil lagi sama mas Angga Di kasih Diayak lagi Di umur yang Di umur Di ukuran Di umur 12 Ini supaya rendemennya Bisa ketemu ya guys ya Sampai jumpa Martinez Kiwa di nones Ketemu metu na pionda Di sepsar Sampai jumpa iter Silahkan main ke Kampung Lele Taweng Gondosuli Tolongagung Panen Mas Genti Mas Ganti Mas Senjur juga jenisnya Paiso Paiso Ganti mas Bagus Asbah ke Suroso. Oke guys, ini juga ada proses panen lagi ya. Kita lihat sekalian. Setiap hari loh guys ini panennya. Terima kasih telah menonton.